Intro Kelebihan tolong The community has been pretty weird lately Because everyone wants to live by human Actually through you and mine SHUT What are you doing Rage game Suatu genre game yang dapat membuat orang darah tinggi Banting meja Hancurin hapenya Terus kenapa ada yang mau mainin Nah karena Gak tau juga sih alasannya kenapa Tapi gue tetep mau bikin Rage game Pertama, gue terinspirasi dari beberapa Rage game yang terkenal Seperti Flappy Bird, Getting Over It Dan Jump King Nah dari tiga ini, ada satu kemiripan Yaitu kontrol sesimpel Nah makanya gue mau bikin game yang kontrol sesimpel juga Jadi yang gue kepikir adalah Gameplaynya adalah sebuah bola Yang mesti loncat ke tujuannya Gue bikin gameplaynya itu tekan layar Dan akan keluar power bar gitu Jadi bar ini yang menentukan kekuatan loncat kita Kemudian kita tinggal arahin aja destinasi yang kita mau loncat nih Dengan tangan kalian Nah gue sengaja bikinnya begini karena gue maunya one hand operation Jadi kita cukup main dengan satu tangan aja Mantap Nah selanjutnya adalah Loh, kenapa ini? Hah? Loh? Hah? Halo nama aku Low Aku datang dari dimensi lain Hah? Aku perlu waktu untuk bisa ngeluarin portal lagi Jadi sementara aku recharge disini Oh, oke 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 Oh pas banget nih Low Gue perlu karakter buat di game gue Gimana? Lo mau coba gak jadi karakternya? Oke deh Mantap Oke, sekarang gue ganti bolanya jadi Low Nah, kalau dengan Low Kan dia kan sebuah slime Jadinya kan kurang oke Kalau cuma mantul-mantul Kayak bola Nah, gue mau pake soft body physics Biar kayak puding-puding gitu Biar ya ada efek-efek jelly lah Dan begini deh hasilnya Lah Oh no Hmm Pak Kita susah banget Udah, sekarang ini bisa Ya Boleh lah ya Mungkin kedepannya bakal gue rapin lagi Tapi sementara begini dulu aja ya Pak Next Kalau misalnya gameplaynya begini doang Kan biasa aja ya Jadi gue bikin dia bisa double jump Jadi pas loncat Terus kalian klik lagi Dia bakal slow motion Dan kita bisa arahin lagi Mau kemana Nah, mantap Dengan begini Gameplaynya tuh jadi lebih seru Karena kita bisa ganti arah Pas lagi di udara Tapi setelah udah slow motion Gak bisa loncat lagi ya Atau gak ya Curang dong Intinya harus mendarat lagi Baru bisa loncat lagi Atau gue bikin jadi sebuah fitur ya Bisa non-stop terbang Hmm Karakter udah Movement udah Next adalah level design Nah, kita perlu aset-aset platform Buat di gamenya Sekarang kan masih kotak coklat doang ya Jadi pertama Gue sketsa dulu Apa aja yang gue perlu Ya, kira-kira Kurang lebih beginilah Nah, kalau kalian suka brainstorming ide-ide Itu gue saranin kalian pake Miro Gue selalu pake Miro Untuk bikin game design Ini gue gak disponsor Tapi emang ini tool yang bagus aja Oke, sketsenya udah selesai semua Sekarang gue kirim ke temen gue Black Cat Buat bikin asetnya Dan sekarang gue tinggal tunggu Black Cat gambarin aset-asetnya Dan Hah? Cepet juga Oke Nah, aset-asetnya ini tuh Ada satu tema Yaitu kayak Broken Dimension gitu Dan di dunia ini Banyak objek-objek yang terbang-terbang Next, gue siapin platformnya Seperti tambahin collision Script untuk detect Dan tentunya gue jadikan prefab salah satu Dan platformnya udah ready Semua untuk digunain Oh iya, gue juga mau feedback kalian Kira-kira mau tambahin platform Atau obstacle apa aja di game ini Jadi silahkan komen di bawah Obstacle yang menurut kalian cocok Di Rage Game ini Kalau bisa ya, bikin orang banting aja ya Nah, tapi sebelum gue pasang-pasangin levelnya Ada sesuatu yang gue harus lakuin Nah, ini penting banget Buat kalian yang mau bikin game juga Jangan langsung level design Pertama, pastiin dulu Game kalian Atau movement kalian Itu udah balance Jadi di gue Itu pastiin dulu Jump Force Drag Gravitasi Inilah hal-hal berhubungan dengan movement ini Udah aman Ya, singkatnya ya Balancing dulu lah Sebelum kalian Lakuin semuanya Atau gak, entar berantakan Dan setelah gue udah testing berkali-kali Gue udah cukup oke Dengan result sekarang Serta gue desain levelsnya Nah, pas gue desain level ini Gue juga ada pembagian ya Seperti contoh Gue membuat levelnya di awal-awal itu mudah Kemudian makin naik Itu makin punishing Biar orang makin marah Oke, harusnya udah lengkap sih Gameplay ini udah ada Jadi kita mainin low dengan hold Lalu swipe ke arah yang kita mau Dan kita tunggu barna Sesuai power yang kita mau ya Lalu kita lepas Kemudian di udara Kita bisa slow motion lagi Dan ya Kita tinggal naik ke atas Mantap Langsung aja gue mainin Karena gue udah sering playtest Harusnya sih ini jauh lebih mudah ya Andi, targetnya apa? Nah, ini gue mau kasih liat nih Sambil gue gameplay Oke Sekarang gue mau coba Mainin gamenya Dan H Ini gue mainnya gak cheat ya Ini purely Testing gue nih H Oke, sabar H Oke, slow motion Pocet Gampang nih H Oke Waduh Untung aja Kanan dulu Kencangan Sabar Sabar Low 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 Lumpah Ini power barang Ganggu banget sih Oke H Slow motion H Slow motion Noncat H Slow motion Noncat lagi No, 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 no Oh, yeah Ada 5 detik doang slow motionnya Oops 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 Guaduh No Oke, yuk lagi yuk A few minutes later Oke, sampai juga disini Aduh 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 Salah Oke 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 Ah No, 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 no Oke Sekarang gue disini lagi Oke, sekarang gue disini lagi Oke, ini yang paling susah nih Eh Oh Ini harus kesini kan No, 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 dan bilang adah kesel banget sih gue tapi ini berita bagus sih karena gue beneran kesel di main ini dan tujuan rage game adalah untuk bikin orang rage tapi gue merasa emang ini cukup terlalu punishing sih jadi next gue mau bikin sistem checkpoint biar progresnya gak hilang dan kalau kalender tadi nyadar gamenya itu dalam portrait nah karena game ini gue develop untuk mobile yeay jadi bagi yang mau tau perkembangan gamenya silahkan klik subscribe buat tau update berikutnya ya dan kalau video ini nyampe 10 ribu likes minggu depan gue bakal kasih video update nya gue gak sabar banget buat rilis game ini karena gue mau liat apakah kalian bisa tamatin atau enggak jadi jangan lupa komen di bawah ya obstacle apa aja dan itu aja sih bye bye semuanya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax